Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan aman dan sehat. Di video kali ini saya ingin mengulas tentang cara membuat navigasi dan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Video ini didasarkan pada pengalaman pribadi saya saat mereview proposal dan skripsi adik-adik mahasiswa semuanya. Jadi misalnya ketika saya harus mengkonfirmasi sesuatu di bug 3, yang ditulis di bug 3, yang harus saya konfirmasi misalnya ke bug 1 dan ini saya harus melakukan scrolling up dan scrolling down. Dan ini cukup membuat jari-jari saya sedikit agak pegel. Yang selanjutnya saya tidak akan membahas tentang, saya tidak akan bicara tentang istilah multi-level list atau subheading, sub-subheading. Namun kita akan fokus pada heading 1, heading 2, heading 3, dan atau heading 4. Langsung aja kita mulai. Sekarang mari kita ke Microsoft Word. Di sini telah saya sediakan contoh outline dari sebuah proposal penelitian. Kita sebut saja ini outline-nya dan kita anggap saja ini adalah baku sesuai dengan petunjuk penulisan. Namun sebelum kita melakukan modifikasi, menyesuaikan jenis font atau ukuran font, kita coba lihat di view terlebih dahulu. Klik view, lalu klik navigation panel. Nah ini, di sini tidak ada outline yang interaktif yang memudahkan kita, baik penulis maupun pembaca, untuk melakukan perpindahan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Misalnya dari bab 5 ke bab 1, dari bab 2 ke bab 4, dan seterusnya. Kita close dulu di sini. Lalu kita kembali ke home. Klik di sini. Nah, nanti kita akan fokus pada bagian ini. Jadi kita tidak perlu kemana-mana, kita manfaatkan yang sudah disediakan secara baku di sini. Nanti kita akan modifikasi sesuai dengan petunjuk penulisan proposal atau skripsi misalnya. Kita lihat di sini ada chapter 1 atau chapter 1. Kita anggap saja ini adalah heading 1, ini heading 2, ini heading 1, ini heading 3, ini heading 4, yang ini heading 3 lagi, yang ini heading 2, yang ini heading 3. Dan yang ini kita bisa sesuaikan nanti mungkin bisa sama persis penulisannya dengan heading 1. Jadi kita tidak perlu membuat lagi, kita anggap saja ini untuk daftar referensis atau daftar pusaka masuk ke heading 1. Sekarang kita mulai. Misalnya chapter 1, kita masuk ke sini. Nah, di sini di heading 1, kita klik kanan, lalu modify. Misalnya, menurut petunjuk penulisannya, untuk chapter 1 misalnya adalah harus time share moment, kita sesuaikan time share moment. Ukuran fontnya misalnya kita sesuaikan, misalnya harus 14, kita sesuaikan 14. Misalnya harus ditebalkan atau bold, maka kita klik ini. Dan tentu penulisannya harus warna hitam, maka kita ubah juga di sini. Dan misalnya harus ada di center atau tengah, maka kita klik ini. Lalu, ok. Heading 2. Tadi ini heading 1, sekarang kita ke heading 2. Di heading 2 kita juga lakukan modifikasi. Di sini sudah ada nama yang disebut heading 2. Kita tinggal klik kanan saja. Heading 2 itu misalnya jenis hurufnya sama, time share moment. Dan jenis size hurufnya misalnya 12, sama-sama bold, dan warnanya tentu hitam. Ada di rata kiri. Rata kiri berarti di sini. Namun kita klik ini juga tidak masalah. Lalu ok. Nah, heading 1 sudah, heading 2 sudah, lalu kita ke heading 3. Sekarang kita masuk ke heading 3. Kita lihat di sini, apakah sudah ada nama heading 3. Ternyata kalau belum, maka kita ubah saja salah satu. Misalnya ini kita ubah. Kita rename. Heading 3. Ok. Lalu setelah itu kita modify seperti tadi. One-nya times meuromen. Ukurannya 12. Heading 3. Kita bold, kita hitlik juga. Dan warnanya hitam. Dan dia ada di rata kiri. Kita klik rata kiri, rata kanan, tidak masalah. Lalu kita ok. Selanjutnya heading 4. Heading 4 juga. Oke, kita ubah. Kita rename saja yang ini. Jadi heading 4. Heading 4. Ok. Lalu kita modify. Sama, times meuromen. Ukurannya 12. Dia tidak, anggap saja dia tidak bold. Namun itelik. Dan warnanya hitam. Dan dia ada di rata kiri. Ada di rata kiri. Kita bisa klik ini atau ini. Oke. Nah, setelah itu. Mari kita lihat. Kursor kita letakkan di sini. Ini masuk ke heading 1. Maka klik heading 1. Ini masuk ke heading 2. Klik heading 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Ini heading 1. Ini heading 2. 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Ini heading 1. Ini masuk ke heading 2. 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Heading 2. Dan ini masuk ke heading 3. Heading 3, masih warna biru, kita ubah disini menjadi warna hitam. Heading 3, full and it's late. Lalu Heading 4, warnanya masih biru, kita modify menjadi warna hitam. Oke, lalu ini juga Heading 4, ini berarti masuk Heading 3, ini masuk Heading 2, ini masuk Heading 3, ini masuk Heading 3. Nah, referensis atau daftar pustaka kita anggap saja dengan sama dengan Heading 1. Heading 1, dia ada di tengah-tengah. Nah, setelah itu, kita coba cek di View, kita klik View, kita klik Navigation Panel. Nah, terlihat jelas perbedaannya. Jadi, kita sangat mudah berpindah misalnya dari Background ke Reset Design. Misalnya dari Aspects of Writing ke Validity misalnya, sangat cepat perpindahannya. Nah, anggap saja ini sudah, anggap saja ini ada di halaman-halaman yang berbeda. Ini juga ada di halaman baru. Kita pindahkan, kita mau isi halaman. Ini juga. Sudah di halaman baru. Ini juga ada di halaman baru. Nah, kita masukkan halaman. Kita coba insert page number. Misalnya. Nah, kita sudah masukkan page number. Lalu, setelah kita selesai menulis, misalnya, kita membuat daftar isi. Klik References. Nah, kita klik di sini, Table of Contents. Kita bisa pilih satu atau dua. Anggaplah misalnya kita mau menggunakan format yang otomatik Table 2. Kita klik ini. Maka, daftar isi otomatis selesai. Beserta dengan halaman. Jadi, kita tidak perlu membuat halaman secara manual. Menulis daftar isi secara manual. Setelah itu, melihat halaman satu persatu. Dan ini sangat makan waktu. Misalnya, terjadi perubahan. Anggap chapter 3. Misalnya, chapter 3. Setelah revisi. Mengalami perubahan. Yang tadinya di halaman 3. Sekarang ke halaman 4. References juga begitu. Yang tadinya di halaman 4. Sekarang menjadi halaman 5. Kita klik di sini. Kita klik Update Table. Jika yang terjadi perubahan hanya halaman-nya saja. Maka kita klik yang ini. Namun, jika misalnya terjadi penambahan heading 2. Terjadi penambahan heading 3. Atau pengurangan heading 1 misalnya. Maka kita klik ini. Karena kita barusan melakukan perubahan hanya di page number. Maka kita klik ini. Lalu, OK. Kita lihat. Nah, chapter 3 ada di halaman 4. Yang tadinya di halaman 3. References. Yang tadinya di halaman 4. Sekarang ada di halaman 5. Sesuai dengan ini. Letaknya. Jadi begitulah cara membuat panel atau membuat outline navigasi untuk memudahkan ketika menulis dan ketika membaca sebuah tulisan, baik proposal maupun skripsi. Baru saja kita telah membahas tentang cara membuat navigasi dan daftar isi otomatis di Microsoft Word. Gampang kan? Jika kalian mempraktikan apa yang telah kita bahas mengenai navigasi dan daftar isi otomatis di Microsoft Word saat melakukan penulisan proposal atau skripsi, saya yakin kalian akan sangat dipermudah. Begitu juga kami yang melakukan review. Kami tidak perlu melakukan scrolling up, scrolling down terlalu banyak. Kami cukup melihat dari panel navigasi dan kami bisa naik turun dengan cepat dan mudah. Demikian video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.